Intro Ahmed Abdelhadi selaku perwakilan gerakan Hamas di Lebanon mengumumkan Hamas tidak akan berpartisipasi dalam konsultasi gencatan senjata di Gaza yang dijadwalkan akan diadakan pada 15 Agustus 2024 di Doha, Qatar atau Cairo, Mesir mendatang. Ia menegaskan Hamas tidak menentang perundingan gencatan senjata secara umum. Namun menurutnya hal ini tidak bisa dilakukan sekarang karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menunjukkan etikat baik untuk menghentikan agresi militernya. Menurutnya dengan menghambat perundingan tersebut, Netanyahu masih leluasa untuk melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Sebelumnya The New York Times mengungkap dokumen yang menyatakan Netanyahu sebagai pihak yang berupaya menghambat perundingan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza yang ditengahi moderator Qatar dan Mesir. Dokumen itu tidak dipublikasikan oleh pemerintah Israel, namun The New York Times melihat dokumen tersebut. Surat kabar itu mengatakan Netanyahu menambahkan syarat-syarat baru dalam perundingan yang menciptakan hambatan baru dalam perundingan dengan Hamas. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia